Intro Baik terima kasih Buat saya sendiri sebetulnya ini Ini adalah bagian dari upaya untuk melihat ruang untuk bisa berkontribusi Dan menginspirasi orang banyak untuk bisa berbuat Dan pada akhirnya tidaklah meninggalkan legasi Ruang itu sebetulnya ada dimana saja Tapi kalau ruang ini memang menjadi salah satu pilihan dan takdir nantinya Saya pikir inilah yang sedang kita persiapkan Sebelumnya ada dorongan dari beberapa teman dan kelompok masyarakat juga Untuk berkira lebih lanjut di kampung alaman Buat saya pun ruang untuk berkeprah itu Kita tidak bisa memilih seringkali Dan jika ini memang nanti akan menjadi Sebuah pilihan yang layak untuk dipilih Kenapa tidak? Saya pada tahapan ini bukan orang yang mencari kejayaan pribadi Karena era itu menurut saya sudah lewat di usia saya Tapi lebih kepada ruang pengabdian lebih lanjut Untuk dapat berkontribusi efektif Dan memberi manfaat bagi orang banyak Itu latar belakangnya Surya itu adalah singkatan dari nama Papa dan Mama Saya panggil Papa dan Mama Tri itu adalah tiga Saya adalah anak yang ketiga Artutu Hatta Jadi itu intinya adalah anak dari pasangan Surya Yang ketiga Sesimpel itu sebetulnya Dan kalau asal saya sudah jelas Saya berasal dari Nagari Kotolawe Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar Walaupun saya Kecil dan besar saya Di kota Solok Ayah Orang Solok Kabupaten Solok Tepatnya negeri Saning Bakar Kecamatannya juga 10 Koto Kebetulan Beda ya Kecamatan 10 Koto Kabupaten Solok Sejak saya tamat kuliah Saya Sempat berusaha Untuk kemandiri Namun pada akhirnya Saya berlaku Menjadi profesional Di UMPN Dalam hal ini Pertamina Dan saya fokus Untuk melakukan Tugas Tenggap dan benang saya Di situ Dan saya pikir Kedepan Tidak tahu nanti Kita Apa yang bisa kita Kontribusikan lebih lanjut Untuk masyarakat banyak Untuk masyarakat banyak Karena secara Saya adalah profesional Apalagi BUMN Ada garis yang tidak boleh Saya lewati Seperti itu Ya Menyerang pet-rempet Ke dunia politik Hanya saja Pergaulan Pertemanan Ya Teman-teman seangkatan Atau Baik senior Juga maupun junior Yang Berkiprah di dunia politik Ya Punya hubungan-hubungan Yang saya kira Wajar-wajar saja Sebagai Teman Senior Adik Atau sahabat Ya Tentu saja Sepanjang platformnya Sama Dalam arti Memang ingin Berkontribusi Untuk memberikan Manfaat bagi orang banyak Dan kemudian Meninggalkan Legasi positif Saya pikir itu Sesuatu yang Layak untuk Di Pertimbangan Saya sebetulnya Lebih banyak aktif Di Luar Aktifitas Profesional Itu Di berbagai Komunitas Sosial Apakah itu Alumni Dan juga ada Gerakan-gerakan Sosial Sporadik Sifatnya Baik itu Terkait Pemberdayaan Masyarakat Maupun Apa namanya Mendukungan Anak muda Untuk Berkreasi Yang terakhir Itu ada Gerakan keluar bersih Yang kita Canangkan Yang timbul Keprihatinan kita Tentang Sulitnya Mendapatkan Toilet Umum Yang bersih Di Sumatera Barat Mungkin sudah ada Toilet di Insansi Di Hotel Tapi kalau Udah Menyangkut Kepada Toilet umum Apakah itu Di prasarana publik Seperti Pasar Atau Di Kadang-kadang Di masjid Di sekolah Di sekolah Kita mendapatkan Toilet yang bersih Dan Bersama teman-teman Kita melihat Fenomenanya Sebetulnya adalah Bukan hanya Yang membersihkan Tapi yang menggunakan Perekonomian Dulu ya Perekonomian Sumber memang Agak tertinggal Sekarang Kalau kita lihat Data PDRP per kapita Itu Sumber termasuk Tier bawah Seluruh Provinsi Di seluruh Indonesia Dan saya kira Hal terpenting Untuk menginjau Itu perlu kita carikan Ekonomi Kan hanya Mengenal Beberapa faktor Untuk Membangun Pertumbuhan Itu Diantanya Adalah Investasi Ada konsumsi Ada belanja pemerintah Ada ekspor Nah bagaimana Kita Membangun Kapasitas Dan kapabilitas Itu Meningkatkan Padahal itu Investasi Belanja pemerintah Konsumsi Masyarakat Dan ekspor Saya kira Itu Kuncinya Untuk Meningkatkan Perkembangan Sumatera Barat Pendidikan Saya pikir Pendidikan Bukan masalah Sumatera Barat Saja Masalah Nasional Kita tidak Perlu juga Melihat Bahwa Orang Orang Sumber Harus menjadi Pendidikan Di sumber Untuk yang terbaik Tapi Cross Keluar Itu penting Ada Orang Sumber Yang Menentuk ilmu Di luar sumber Terbaik Tapi Sumber Pun harus Mampu Menyediakan Tempat Orang Belajar Baik Untuk Orang Sumber Mampu Orang 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 Sumber Singkatnya Dari saya Adalah Menjadikan Hari ini Lebih Baik Dari Kemarin Dan Hari Esok Lebih Baik Dari Ini Dan Itu Harus Dilakukan Berkesenambungan Saya pikir Gitu Perlu Perlu kita Fasilitasi Agar upaya Untuk menggerakkan Perkenaan BKW Itu bisa Berjalan dengan Baik Di antaranya Adalah Investasi Bagi Orang Berorganisasi Masjid Sumber Tera Bara Infrastruktur Pemerintah Masyarakat Dan Dunia Usaha Juga Bisa Mendukung Dan Menjegakan Infrastruktur Yang Baik Yang Ketiga Adalah Bagaimana Masyarakat Menjadi Lebih Terbuka Terhadap Perubahan Perubahan Yang Diakibatkan Oleh Kembangunan Dan Yang Terakhir Adalah Bagaimana Identitas Kita Sebagai Sebuah Masyarakat Yang Mestinya Juga Banyak Majemuk Walaupun Dominat Kita Pasti Masyarakat Identitas Budaya Kita Tetap Terjaga Dengan Baik Di Tengah Berubahan Itu Itu Harapan Saya Berarti Terima kasih Tengah Tengah